Kelas 11 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 134 yaitu dengarkan kembali rekaman itu dan kemudian diskusikan susunan dari teksnya secara berpasangan. Nah sebelum kita membahas, menjawab pertanyaan ini, tugas ini, perlu kita ketahui tesis itu apa. Tesis itu adalah pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh sebuah teks secara keseluruhan dan biasanya dia berada di paragraf pertama. Yang kedua itu argumen. Apa itu argumen? Biasanya pendukung dari tesis yang berisikan bukti-bukti atau kenapa tesis ini dibuat dan biasanya argumen ini berada pada awal, kalimat argumennya ini berada pada awal di paragraf, di masing-masing paragraf ada argumennya satu, dan berada di awal paragraf, kemudian reiteration ini biasanya berada pada akhir dari teks tersebut dan biasanya berada pada paragraf terakhir. Nah sekarang mari kita lihat yang mana dari teks tersebut, mana tesisnya. Nah tesis seperti saya sampaikan di atas, bahwa tesis itu berada di paragraf pertama. Nah yang mana ini tesisnya, ini dia, di sini ini dia. Ini beberapa cara, di mana planet bumi sekarang ini dikompromikan untuk mengorbankan hak azazi manusia atas kesehatan. Nah itulah tesisnya. Nah kemudian argumennya mana? Argumennya ada di masing-masing paragraf. Ini paragraf kedua, paragraf berikutnya ya maksudnya, ini paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, paragraf keenam, paragraf ketujuh, dan ini paragraf, ini reiteration ini, ini dia ya penutup sebelum kita masuk ke argumen ya, reiteration. Ini penutup dia, nah ini dia, nah yang argumen biasanya ada artinya ada enam ini ya, enam argumennya, yang mana-mana saja biasanya berada di paragraf, di awal paragraf. Mana dia itu? Ini dia ya, itu dia. The destruction of wild spaces facilitates the emergence of zoonotic diseases, ya, perusahaan kawasan liar memfasilitasi munculnya penyakit zoonosis, itu yang tesis, yang apa, argumen pertama. Argumen kedua, ini dia, ya, nah ini dia, yang artinya adalah polusi udara menurunkan kualitas kesehatan dan menurunkan harapan hidup. Yang ketiga, argumennya yang mana? Nah ini dia ya, dari first ini sampai food. Hilangnya keanekaragaman hayati membahayakan nilai gizi makanan, ya, asupan makanan kita. Dan yang argumen keempat, ini dia, ya, argumen keempat nih. Hilangnya keanekaragaman hayati juga mengurangi cakupan dan kemanjuran obat-obatan. Nah, kemudian yang kelima, ini, kelima worldwide, polusi mengancam miliaran orang di seluruh dunia. Dan argumen yang keenam, nah ini dia, ya, di awal paragraf masing-masingnya, yang berarti berubahan iklim menimbulkan risiko tambahan terhadap kesehatan dan keselamatan. Nah, itu dia untuk jawaban, ya, tugas untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.